Selain itu, pemirsa sebanyak 448 anggota KPPS di Desa Lojajar kecomotan Wuluhan Jumper juga dilantik secara serentai. Mereka juga melakukan aksi penanaman pohon sehingga sangat diapresiasi oleh tokoh masyarakat setempat. Namun sayangnya, pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada berita Jumper kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumper1tv.id. Saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam, Satu TV. Pada hari Kamis 25 Januari 2024 telah dilakukan pelantikan KPPS secara serentai. Di Desa Lojajar kecomotan Wuluhan, Jumper, terdapat sebanyak 448 anggota KPPS yang dilantik dan diambil sumpah. Komitmen ini dipertegas karena KPPS sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara mengemban amanah yang sangat penting dari negara untuk menjamin terlaksananya pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Sehingga para anggota KPPS diharuskan bertanggung jawab dan menjaga netralitas saat menjalankan tugasnya. Dengan sebaik-baiknya. Hari ini serentak untuk Indonesia, kabar memaksanakan pelantikan KPPS, kemudian kegiatan penanaman pohon juga secara serentak. Ada 448 anggota KPPS, seluruh Desa Lojajar 64 TPS. Untuk jenis pohon, kita menggunakan pohon jenis yang berkayu. Jadi untuk kami menanam pohon ke bujuk merah. Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan aksi penanaman pohon secara bersama-sama di Desa Setempa. Sehingga mendapatkan apresiasi dari soleh selaku Kepala Desa Lojajar kecomotan Wuluhan. Saya Kepala Desa Lojajar, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sangat mengapresiasi yang merupakan program dari KPURI disenggarakan seluruh Indonesia dengan mengadakan kegiatan penyujuan untuk menyikapi perubahan iklim yang ada di Indonesia ini. Sehingga itu, saya sangat mendukung dan sangat terima kasih dengan penyujuan yang ada di desa kami. Sehingga terus akan kita lestarikan agar supaya lingkungan di wilayah Desa Lojajar ini bisa lingkungan hijau, aman, dan terkendali. Dari Wuluhan, Bambang Sugiharto Jember 1 TV melaporkan. Halo warga Kabupaten Jember dan Lomajar. Pemilih serentak sudah semakin dekat. Segera pastikan pilihan Anda. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Anda akan diberikan pilihan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna kuning untuk DPR RI. Cari partai Golkar di pojok kanan atas. Kemudian, cowblos nomor urut 1, Haji Muhammad Nur Purnama Sidi. Bangpur jelas, Jember Lumajang, Sejahtera. Imam Gozali SPD nomor urut 2 Bukan segedar urusan sesaat, melainkan untuk yang bermanfaat. Dari hati Nurani bersama Imam Gozali. Jangan lupa cowblos nomor urut 2. Pilih kertas warna hijau untuk DPRD Kabupaten. Cari nomor urut 10, Partai Hanura. Kemudian, cowblos nomor urut 2, Imam Gozali. Sat-sat, tembus langit. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Kenali nih, Jumantoro. Caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jember dan Lumajang. Saat di TPS, cari surat suara yang warnanya biru untuk DPRD Provinsi. Cari Partai Nasdem melalui cowblos caleg dengan nomor urut 6. Ingat, cowblos nomor urut 6. Berjuang bersama petani. Saatnya petani bangkit dan berdaya. Mohon doa restu dan dukungannya. Aku NU, Aku PKB Jangan lupa, datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Buka surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian, cari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu, coblos caleg nomor 5, yaitu Ahmad Flaizu Jai, ESOS MPA. Capai, nolongi, ngopaini.